Fahruddin Arianto kembali dipanggil untuk menggantikan Jordi Ahmad di squad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebelumnya memang tidak masuk rencana awal Shin Taeyong untuk pertandingan 2 leg melawan Brunei Darussalam. Untuk menghadapi 2 pertandingan ini, Shin Taeyong awalnya memanggil 25 pemain. Namun, setelah 25 nama diumumkan, terdapat beberapa pemain yang dicoret karena mengalami cedera, salah satunya Jordi Ahmad. Bek berusia 34 tahun tersebut memang lebih sering duduk di bangku cadangan sejak bergabungnya Jordi Ahmad. Namun, menyusul cedera yang dialami Jordi Ahmad, Fahruddin Arianto mendapatkan kesempatan emas untuk kembali mendapatkan kepercayaan Shin Taeyong. Dia sempat duduk di bangku cadangan dalam laga terakhir Timnas Indonesia di FIFA Matchday periode September lalu saat melawan Turkmenistan. Tentu saja ini menjadi kesempatan bagus buat Fahruddin untuk kembali menjawab kepercayaan Shin Taeyong. Tentu ia memang pantas untuk menggantikan posisi Jordi Ahmad. Fahruddin Arianto sebenarnya bisa dibilang menjadi salah satu pemain kesayangan Shin Taeyong. Walaupun memotong dua generasi di skuad Garuda, nama Fahruddin masih selalu menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Penampilannya yang luar biasa itu didapatkan dari pengalaman saat membela Timnas Indonesia maupun bersama klub. Terbiasa menghadapi striker lokal, asing, hingga penyerang Timnas lawan membuatnya terbiasa tampil dengan tekanan tinggi. Dia memang salah satu pemain yang memiliki banyak pengalaman. Namanya pertama kali mencuad pada tahun 2012 saat menjadi salah satu underkit PSS Lehman.